Intro 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 Hai semuanya, welcome back to my channel The Sim Sumpet Dunia Highline Putri Sim So, I hope you're having a really awesome day And today Kita akan menemukan lagi nih The Sim Sumpet Indonesia Bersama aku di I Am Lover Challenge Alright Jadi kalian banyak banget yang request Untuk aku mainin I Am Lover Challenge Jadi kita bakal mainin I Am Lover Challenge Temen-temen ya, pastinya di setiap hari minggu Dan biasanya tuh jam 3 Tapi karena Wifi aku suka Apa ya, suka Males-malesan, jadi kayak Nge-uploadnya agak selalu terlambat temen-temen Sorry banget ya, tapi by the way Disini, si Alin tuh lagi masa gitu Karena dia kan secara gitu kan Baru jadi istri muda Dan ibu muda Dan dia lagi kayak Gak pengen bikin surprise untuk Akio So, jadi kita play aja gamenya temen-temen By the way Aku mainin sirsini tuh Bareng sama Nadia Ocafnya nih Kalian bisa cek video dia juga Karena seru banget dan Pokoknya seru abis Pokoknya kalian harus tonton wajib By the way Oke, si Alin tuh bau ya Dia bau, dia pengen mandi dong temen-temen Oh my god Jadi yaudah aku masuk dulu ya Akio, dia udah full loh Kita liat dulu Akio, please doang wake up Terus aku pengen kamu untuk pergi ke Thailand Mana ya? Oh, bentar ya baby Aku masak dulu Namanya lagi on the way dimasak Ya kan? Kamu mending pipi dulu Terus aku mandi dulu Alright, so... Wait... Oh my god Siapa ini temen-temen? Lexi.rich Who is she? Kenapa tiba-tiba dia ada di rumahnya si Harleen Padahal gak ada yang undang loh Aku kaget Kenapa dia tiba-tiba disini Tapi dia kayaknya akrab banget sama si Akio temen-temen I don't know Oh my god Tapi dia aku tuh gak sopan loh Kayak masuk-masuk aja Hello Oh wait Kok dia musuhan sama si Harleen temen-temen? Why? Kenal juga enggak kok musuhan gitu kan? Oh my god Like, 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 like Kenapa dia akrab sama si Akio Tapi dia musuhan sama si Harleen Hello Jadi si Harleen itu udah trimester ketiga temen-temen Kayak gitu Jadi mungkin nanti aku bakal suruh Harleen untuk pergi ke dokter Untuk pergi ke USG By the way Apalagi ini ada yang nelfon Bentar ya kita angkat nelfon dulu temen-temen Lisa Loh ini kan mamanya Akio kan? Terus dia tuh ngechat Akio kayak Hey, I heard you become friends with Alexi Dodorwich She's pretty cool What? What does that mean? Foksinya apa? Coba Kok mamanya Akio mau memberi selamat ke Akio Karena Akio akrab sama si Alexi Dodorwich Eww, ini siapa sih temen-temen? Aku bingung loh Dia tuh siapa Dan dananya kayak tante-tante lagi Who are you girl? Oh my god, I don't like you Please deh Kalau kita ngusir aja nih temen-temen Mampung Akio lagi mandi gitu kan Biar Akio gak tau kalau misalnya kita ngusir Mungkin sahabat dia atau siapa dia I don't know Gitu kan Lagian juga tiba-tiba dia ada di rumah kita Siapa yang ngundang gitu Gak sopan Eh, kamu Lexi ya Please ya Kamu go away from our home I don't like you You know Alright Katanya Yaudah aku pergi ya Bye bye Oh, aku kemudian pipi dong Si Si Akio lagi mandi Jadi kita bakal pipi deh ya Sekalian ngeliatin Akio mandi Oh my god By the way temen-temen Kalau kalian suka sama saya disini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Alright Dan akhirnya kamu mandi dulu Take a bath Dan biar nanti kalau misalnya udah Selesai mandi Kamu boleh pergi untuk periksa gitu Dan Akio, babe Aku udah masakin kamu makanan Dan kamu mudahan ya Ong mandinya Lama banget Alright Kita suruh makan ya Si Akio Akio makan sendiri gak apa-apa Ih, kotor banget Kita harus cuci-cuci temen-temen Kita bantuin Harin deh Karena dia lagi hamil besar ya Dia udah trimester ketiga Jadi dia takunya Dia kegungguran kalau misalnya dia ke capek Temen-temen Aku pengen Star Gathering itu Wah Karena aku gak pernah Star Gathering Ko Rohan Masuk ke club kita Si temen-temen Siapa yang masukin dia ke club kita Like Oh my god Siapa yang masukin dia ke club kita sih Apa, jangan-jangan si cinta yang masukin dia ke club kita Atau gimana nih Atau si Akio Masa iya si Akio Akio kan gak suka sama si Rohan temen-temen Karena dia gak suka karena dia pernah nyerobot-nyerobot si Harlin gitu Ngekis-ngekis Ya wajah lah si Akio Masuknya kan Lin kamu udah selesai belum Ini gimana Masa gak kita undang si Rohan ke rumah Soalnya aku pengen Star Gathering gitu loh temen-temen Oh my god Dan aku pengen Masukin si Itu loh Siapa sih namanya pacarnya Si Cinta Si Rangga ya Gacin Mana sih Oke aku bakal masukin Rangga ke club kita temen-temen Tapi aku gak tau nih Gimana sih cara ngerti si Rohan Oh my god Itu nyebelian banget Bisa-bisanya dia masuk ke club kita temen-temen I don't like him Ini ada si Koko Jangan dimakan dong Yaelah si Koko tuh kan Papa jadi marah Yaudah Arin makan dulu ya temen-temen Akio Kamu tuh kerja apa sih Kita tuh belum tau kan Si Akio tuh kerja apa gitu Oh dia tuh freelance temen-temen Dia tuh kayak penyair gitu loh orangnya Pantesan aja dia tuh suka berpuisi ya Makanya cocok-cocok itu sama si Harlin Oh Oke by the way Aku pengen si Akio ambil jik gitu Philosophical genius news writer Oke kita ambil yang itu aja Dan aku pengen Lihat Akio tuh punya karisma level 6 Komedinya level 3 Dia cookingnya level 1 Dan dia tuh paling pinter tuh ngapain sih Dia paling pinter nge-programming ya Alright Dia juga pinter menulis Dan dia punya skill wellness ya Dia suka kayak nge-yoga Alright Jadi kita bakal nanti Bakal beli alat-alat untuk nge-yoga Ada temen-temen biar si Akio bisa Bisa apa Oh udah pada dateng Oh my god Disini ada si Cinta dan si Ranga Si Cinta kenapa Dia pake Kayak gini Gak pake Oh my god Mana roknya Cien Kenapa cuma pake stocking Oh my god Jadi celana dalihnya keliatan Ini loh si Rohan Kenapa dia ada di rumah kita Siapa yang masukin dia ke klub kita Kalo Akio ngeliat si Rohan bisa-bisa si Akio marah temen-temen Oke Akio kamu panggil temen-temen untuk makan ya Sekalian kita tuh ngerayain rumah baru gitu loh temen-temen Kita bakal grab together Akio makan lagi dong Padahal gapapa ya Oke Kita panggil temen-temen untuk makan Oh hello Ranga Cinta Si Cinta tuh kenapa pake stocking doang gitu loh temen-temen Akunya shock Ranga kenapa keluar Tuh Ihhhh Gak suka liat dia loh Dia tuh kayak pengen menghancurkan hubungan Harleen sama si Akio Padahal si Harleen tuh udah hamil gede gini Masih aja digodain Masih aja pengen dideketin Please dong Jangan bilang dia mau duduk dekan Oh Dia duduk beneran deket Akio ya Untung si Akio udah mulai belajar sabar gitu kan Kalo gak bisa berabe banget temen-temen Mungkin kita bakal panas-panesin dia gitu kan Kita kayak bakal Eh lo tau gak sih Aku sama si Harleen itu wah Bakal punya anak Jadi please ya gak usah kejar-kejar Harleen lagi Ya kan gitu Dan dia tuh kayak ngerasa gak nyaman gitu loh temen-temen Ada si Akio Ya lagi ngapain kamu ikut-ikut klub kita Siapa yang nyuruh kamu ikut klub kita gitu Kan kata si Akio Oke kamu boleh ikut klub ini Tapi jangan coba-coba untuk deketin si Harleen ya Oke Tuh kalo sama si Ranga Si Akio tuh kayak cucu banget ya Mereka Alright Mana si Cinta sih Si Cinta tuh kenapa pake stuffing doang loh Aku nya bingung Lihat duduk sini deh Go hear Harleen Harleen tuh kerjanya kapan sih Oh wait Dia tuh harus kerja Oh my god Ya padahal aku pengen itu Juru dia pergi ke rumah sakit Tapi yaudahlah ya Harleen bakal kerja dulu temen-temen Tapi dia bakal aku suruh live early aja Alright Kita bakal suruh dia untuk pulang cepet-cepet Karena dia lagi hamil besar jadi dia gak boleh kecapekan Oke lah gak apa-apa kita digaji cuma 13.000.000 Yaudah lah gak apa-apa temen-temen Ih Si Ranga harus deket-deket sama si Rohan kali Dia tuh nyebelin orangnya Please dong Tuh kan Si Cinta tuh Cuma pake stocking temen-temennya Di dalamnya keliatan gitu Ya ampun Kayaknya bakal Aku kasih rok deh nanti si Cinta Karena kalo gak salah mungkin roknya aku hapus deh sisinya Karena kebanyakan sisi gitu Aku pengen Tuh deh Aks to live si Rohan Karena kayak mengganggu aja acara kita gitu kan Hello Boleh gak kamu tinggalin kita disini ya Karena kamu bikin bete gitu kan Bye bye Mending kamu go 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 Oke Pergi pergi Yaudah deh temen-temen aku pengen suruh si Harleen Untuk pergi USG gitu Karena aku pengen tau anak mereka tuh apa gitu kan Kembar atau enggak Aku pengennya kembar ya Karena di challenge ini tuh minimal kita tuh Eh minimal Maksud aku Karena di challenge ini kita harus punya 2 baby temen-temen Dan mana sih pilihannya ya Kok gak ada gitu Oke Oke kita bakal Pergi untuk USG Si Rangka bikin kopi Yaudah gak apa-apa sih Karena dingin ya Enaknya minum kopi Dan aku pengen ngedekor kamar untuk babynya juga temen-temen sekalian Nungguin mereka pergi gitu kan Kita ya Mending ngedekor Ngedekor dulu Kemarin si Akyo tuh baru aja nge-cap kamar untuk baby mereka Terus mereka masang apa ini ya Lantainya diubah sama mereka Khusus untuk baby tercinta gitu Dan mereka beli beberapa perabotan juga untuk si baby Jadi tinggal ngedekor aja Dan kita bakal bantuin mereka untuk ngedekor deh temen-temen Karena bayinya tuh bentar lagi bakal lahirnya Jadi tuh kita harus mempersiapkan segalanya biar taro gitu kan Oke Dan jadi terus kita taro disini kursi Karena si Harleen tuh pengen kayak nanti bisa duduk-duduk sambil jagain si baby Dan kita kasih lampu Disini kita kasih apa ya Ini kayak mainan-mainan kotak-kotak Aku bingung mau menyebutkan yang temen-temen Ah si Harleen juga beli gajah-gajah Boneka gajah-gajah Jadi kita taro disana Apa lagi ya Oh ini ada gajah yang besar Kita taro dimana disini aja kali ya Atau disini Disini lah ya Biar si gajahnya bisa ngeliat Apa tuh salju juga gitu Oke Kita kasih lampu yang bentuk awan juga disini Terus apalagi ya temen-temen Apalagi yang kurang ya Aku bingung Oh kita dikasih kue dong Ada yang ngasih kita kue tapi siapa ya Aku gak tau temen-temen yaudahlah Tapi yaudah kita taro disini aja Makasih banget nih yang udah ngasih kue Ditaro di inventory keluarga kita lagi Alright Oke jadi Kamar babynya segini dulu temen-temen Karena apa Karena nanti kan kalo misalnya babynya udah gede Udah jadi toddler dijual juga ya kan Sayang-sayang aja kalo misalnya banyak-banyak barang-barang yang dibeli Oke Padahal disini tuh masih banyak banget yang kosong loh Oke temen-temen Harleen sama Aki udah pulang dari tes US So aku penasaran Kira-kira ada siapa ya Ania Mana dong Oh my god Wait mana ya Kok gak ada sih ya Oke Jadi temen-temen ini dia Ultrasound skin Oke jadi si Harleen mendapatkan baby girl Alright Ya Gak kembar doang Oh yaudah deh kalo kayak gitu gak apa-apa sih ya Aku pikir kembar gitu Oh yaudahlah tapi gak apa-apa Alright temen-temen yuk men salju disini Mumpung suasananya lagi cerah banget temen-temen tuh kan Indah sekali Oke yuk kita buat snowman Do you wanna be a snowman? Alright Kira-kira siapa nih yang bakal bikin duluan? Arleen atau si Akyo? Coba kita lihat Mana si Rangga sama si Cinta Kayaknya gak mau itu ya Gak mau mainan snowman Mereka kayak pengen di dalam aja temen-temen Makan dan minum kopi Yaudah gak apa-apa sih ya Selama menikmatin rumah barunya mereka Cinta sama Rangga Alright So happy temen-temen Jadi ya Harleen dapet ternyata anek cewek dong Tapi gak kembar Padahal aku pengennya kembar Yaudah gak apa-apa Oh iya temen-temen Aku tuh bingung ya Mau ngasih nama anaknya si Harleen siapa Jadi akunya gak ada persiapan gitu Mau ngasih anaknya nanti siapa Karena kita udah tau anaknya si Harleen cewek Gimana nih kalo misalnya Kalian boleh doang kasih aku saran Untuk nama baby girlnya si Harleen Tulis di kolom komentar ya temen-temen Pasti sangat membantu aku Karena aku gak tau mau ngasih nama apa Ya kalo misalnya kalian ada saran Aku pasti bakal ambil temen-temen Kalo ada yang cute Pokoknya tulis ya di kolom komentar Kalo kalian ada saran nama-namanya Baby girl yang cute Oke Oke temen-temen Mungkin habis udah kali ini Sampai disini dulu ya Kita main ya Karena udah terlalu panjang So i hope kalian suka Dan jangan lupa untuk kasih selamatan Untuk Harleen Karena Harleen udah punya baby girl sekarang So jadi jangan lupa Beri like, comment, dan subscribe Dan share juga video nya Kalo temen-temen kalian Biar kita bisa main Di sim-sempat bareng-bareng terus Alright so Sampai jumpa di next video Bye bye Oh Terima kasih telah menonton!